Halo, bertemu lagi dengan kami, Frateria Channel yang membahas berkaitan dengan bonsai dan tanaman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun dan selalu berkarya. Kita kembali lagi di sini berhadapan dengan bahan bonsai. Gimeng yang sudah pernah saya buatkan konten, kereta kerencana, dan sekarang kita update perkembangan dari bahan bonsai ini setelah kurang lebih 3 bulan dari awal pembuatan bahan bonsai. Dan sekarang perkembangannya dari segi perakaran di sini bisa kita lihat perkembangannya dari segi perakaran dan perkembangan dari bahan ini. Yang awalnya dulu masih kurang, tidak ada, kita hanya berupa potongan-potongan, kita hanya mengambil percabangan seperti ini. Sekarang sudah terlihat hasilnya. Ini kita akan melanjutkan tahap kedua dari bahan ini. Oke, bagaimana nanti dari proses kedua dari bahan ini, kita ikuti secara bersama-sama. Sekarang saya akan meliharkan keseluruhan dari bahan ini terlebih dahulu. Nah, di sini percabangannya sudah balance, sudah mulai balance. Tinggal pembesaran-pembesaran dari cabang-cabang barunya di sini. Nah, seperti inilah. Nah, nanti apakah ada yang perlu kita seleksi lagi, kita khawatir. Kalau yang sudah dikawati seperti ini, apabila sudah mencengkram seperti ini, contohnya, nanti kita akan buka dan khawatir lagi dengan arah-arah bakunya. Oke, agar tidak berlama-lama, langsung saya... Untuk memperlihatkan kerangka dari bahan ini lebih jelas, lebih tampak, agar tidak terkesan seperti ini, terlebih dahulu saya akan pruning bahan ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke saya akan kembali nanti kalau sudah selesai saya pruning semuanya keseluruhan dari bahan ini dan inilah hasilnya setelah selesai kita pruning dan sudah saya selesai lepas kawat-kawat yang sudah mencengkam seperti ini nanti kita khawatir kembali setelah itu kita arahkan agar lebih terlihat kerangka dari bahan bonsai ini disini perkembangannya sudah sangat besar yang awalnya disini adalah pakai teknik V sekarang sudah menutup dan sudah seperti ini penampakannya dan dulunya kita tarik sekarang sudah kita lepas karena sudah diam seperti itu oke oke nanti saya akan kawati kembali bahan ini dan saya akan nanti setelah selesai pengawatan oke dan inilah hasilnya setelah selesai kita kawati kawati ulang seperti inilah tinggal kita pengarahan sedikit pengarahan dari bahan ini dan apabila ada yang perlu diseleksi contoh seperti ini kita langsung seleksi saja selamat menikmati selamat menikmati nah seperti inilah hasilnya setelah kita kawati dan kos pemilihan inilah hasil dari tahap kedua bahan bonsai yang sudah kita pernah sharingkan diantaranya disini adalah dari dari awal penanaman geput dan pengarahan pertama dan sekarang dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu dengan perpecahan cabang-cabang disini sudah terbentuk dengan sendirinya seperti ini ini tahap kedua dari bahan bonsai dari bahan bonsai kimang dari bahan bonsai kimang kereta kencana yang sudah kita pernah buatkan konten oke biar lebih jelas saya akan berdekatkan nah disini dari perakarannya sudah lumayan sesuai dengan konsep pertama disini nanti akan timbul mahkota akan diadakan mahkota di daerah sini juga mahkota juga nanti terdiri dari beberapa mahkota nantinya disini kita cek dari atas disini kita hanya butuh pembesaran saja diantaranya seperti ini butuh pembesaran pembesaran kalau nanti sudah seimbang baru kita proses ke tahap selanjutnya oke sekian dulu video kali ini semoga yang sekejap ini bermanfaat dan menginspirasi jangan lupa untuk selalu tekan tombol like subscribe channel ini agar terus berkembang terima kasih salam satu hobi salam berdaya bonsai mania selamat menikmati selamat menikmati